Intro Sekarang kita akan mempelajari hal lain lagi Coba kita lihat di papan tulis Seperti ini Ya Tentu anak akan sulit untuk Bagaimana menghitung Angka besar-besar seperti ini Ya bagaimana caranya Ya Sekarang saya akan mempermudah Supaya anak dapat menghitung dengan mudah Jadi angkanya akan saya buat kecil Seperti ini Ya bisa dilihat disini Ini adalah metode 1, 2, 3 Disini kita hanya bermain dengan angka 1, 2, dan 3 Karena anak-anak pasti mengenal dengan mudah angka ini Misalnya yang pertama ini Anak pasti akan langsung menjawab bahwa ini adalah 1 Itu pasti mereka sudah pandai penjumlahan ya Jadi ini pasti adalah 1 disini Lalu kita jelaskan disini Lalu kita jelaskan disini 1 ini sama aja kan Dengan 3 dikurang 2 Ini sama aja dengan 3 dikurang 2 Jadi kalau ada soal seperti ini Otomatis pasti polanya seperti ini Ya Untuk ini kita lihat Anak pasti dengan cepat akan menjawab ini 2 2 ini sama aja dengan 3 dikurang 1 Jadi kalau ada soal seperti ini Dengan angka yang besar Dengan mudah kita melakukannya Seperti polanya adalah Ini dikurang ini Ya Untuk ini Pasti anak menjawab ini 1 Ini sama aja dengan Ini 3 dikurang 2 3 dikurang Yang ini Dikurang yang ini Jadi kalau angkanya saya Kasih angka besar Polanya sama Otomatis Ini Dikurang ini Ya Sekarang untuk ini Bagaimana ini Ini anak pasti bisa menjawab Bahwa ini isinya adalah 3 Ya Boleh kita tulis seperti ini Dari mana 3 2 Ditambah 1 Jumlahkan Ya Seperti ini Jadi sekarang kita berakhir lagi ke soal ini Sini kita lihat Ya Kalau anak sudah dilatih pengertian ini Menghafalkan pola ini Ya Mereka pasti juga dengan mudah Untuk mengerjakan ini Bagaimana menghitung ini Sama polanya 527 Dikurang 243 Seperti ini 3 Dikurang 2 Ya Sekarang ini Bagaimana menghitung ini Sama seperti ini 3 Dikurang 1 Ini juga 402 Dikurang 32 Bagaimana yang ini 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 Seperti ini 2 Ditambah 1 Ini juga Berarti 329 Ditambah 127 Ya Sekarang ini Seperti ini Berarti ini adalah 3 Dikurang 2 Ini 108 Dikurang 59 Ya Jadi Hafalkan Anak-anak ini Sambil diberi pengertiannya Hafalkan polanya Dan dia bisa mengerjakan Untuk angka yang lebih besar Jadi Matematika itu juga Berhubungan dengan pola Ya Jadi mereka menghafalkan polanya Tapi mereka juga Melakukan sendiri Ini Baru mengerjakan Ini Saya akan coba Panggilkan Rizky Aditya Coba Berapa ini Boleh ditulis Bagaimana cara menghitung ini Yang keras 510 510 Dikurang 253 510 Dikurang 243 Coba Berapa Dikurang 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 Entendis Dikurang 233 Dikurang 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Jadi setelah anak dilatih ini Coba mereka mengerjakan Soal yang angkanya lebih besar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih